Drama dilanjutkan ketika Min Jae-yi, Kim Myung Jin dan Garam hampir menangkap prajurit. Prajurit itu meloloskan diri padahal kepalanya terluka terkena lemparan Kim Myung Jin. Tanpa pikir panjang, Min Jae-yi melaporkan kepada Putra Mahkota. Sesampai di istana, Jae-yi melihat keputus asaan Putra Mahkota yang akan percaya jika hantu itu ada. Melihat kejadian pohon prem yang tiba-tiba terbakar, Putra Mahkota menyuruh Jae-yi untuk menyelidiki itu. Jae-yi mendekat ke arah pohon prem, dari aroma abu pohon, Jae-yi menilai itu berasal dari bau mesiu yang digunakan di Gae-seong, yang biasa digunakan melatih prajurit. Karena Putra Mahkota masih belum puas dengan jawaban itu, Jae-yi akan menanyakan kemanyondang. Dilanjutkan di istana timur, Jae-yi melaporkan kejadian saat mengejar prajurit yang kemungkinan mereka adalah komplotan pelaku. Putra Mahkota lalu memberikan laporan autopsi kedua Sim Yong, dari laporan menyatakan rambut Sim Yong berubah menjadi warna putih. Jae-yi membantah hal itu, terakhir kali dia melihat rambut Sim Yong berwarna hitam. Putra Mahkota mengurutkan kesamaan pembunuhan adalah rambut berwarna putih, bunga botan dan racun bloidius saksatilis. Apakah kemungkinan semua kejadian adalah pelaku yang sama? Apakah pelaku tersebut adalah sisa pencuri Byokjeon? Keesokan harinya, Putra Mahkota dan Min Jae-yi pergi kemanyondang. Prediksi Kim Myung Jin, pohon itu dioles dengan niter dan lilin lebah ini sehingga api membakar pohon dengan lama, karena jika hanya menggunakan belerang, hanya sebentar api membakar pohon itu. Setelah itu, mereka membagi tugas untuk mencari orang yang akhir-akhir ini membeli tiga barang itu. Saat pergi kemanyondang, mereka diikuti oleh salah satu prajurit suruhan Chao Won-bu. Prajurit itu langsung melaporkan kepada Chao Won-bu. Chao Won-bu memerintahkan untuk selalu membuntuti Min Jae-yi. Min Jae-yi meminta waktu lima hari kepada Mahkota untuk menyelidiki orang yang membeli tiga bahan itu dalam waktu bersamaan. Ketika Min Jae-yi keluar dari istana, dia melihat para cendikiawan Konghucu sedang berdemonstrasi di depan istana. Para cendikiawan itu berasal dari keluarga besar Chao Won-bu. Keraja mengamuk lalu mengumpulkan semua pejabat. Dia bertanya cara bertobat atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dengan kurang ajar, Chao Won-bu menginginkan pengurangan lauk pauk keluarga kerajaan. Keraja tidak biar menolak, semenjak hari itu, keluarga kerajaan mendapatkan lauk pauk seadanya. Chao Won-bu puas dengan keadaan yang keluarga kerajaan alami. Sedangkan Min Jae-yi menyelidiki ke tempat Biro Senjata, dia mendapatkan buku besar pengambilan niter. Lalu dia pergi ke Manyondang, Kim Myung Jin dan Garam juga sudah mendapatkan buku besar pembelian belerang. Keesokan harinya, Min Jae-yi ke toko pembelian lilin. Di sana dia juga mendapatkan buku besar pembelian lilin. Dia sudah mendapatkan lengkap buku besar pembelian tiga bahan tersebut. Saat di perjalanan dia tertabrak oleh pedagang, sehingga Jae-yi terjatuh dan pedagang tersebut sengaja menukar buku besar yang dibawa Min Jae-yi. Ternyata pedagang itu adalah suruhan prajurit Chao Won-bu. Putra mahkota terkejut ketika Min Jae-yi melaporkan Han Seon-on lah yang membeli tiga bahan secara bersamaan. Saat Min Jae-yi melihatkan yang dibawanya, dia terkejut ketika buku besarnya tidak ada. Dia teringat ketika menabrak penjual keranjang. Putra mahkota berfirasat Chao Won-bu lah dalang dibalik buku besar itu. Han Seon-on beserta keluarganya dalam bahaya. Dan benar, di malam hari, prajurit kantor inspektur kerajaan datang menahan ayah Han Seon-on karena diduga telah mengancam dan mengutuk keluarga kerjaan. Ayah Han Seon-on membeli lilin, belerang dan niter secara bersamaan. Untung saja, putra mahkota dan Jae-yi datang mendinginkan suasana. Saat keluarga Han Seon-on akan ditangkap, putra mahkota melarangnya dan malah menyuruh prajurit untuk membuka gudang milik Han Seon-on. Ternyata benar, tiga bahan itu masih tersimpan rapi di gudang. Alhasil, prajurit suruhan Chao Won-bu merasa malu karena tertangkap basa oleh putra mahkota. Han Seon-on merasa terharu dengan pembelaan putra mahkota. Keajaiban ini terjadi kepada dua orang yang bersahabat. Kali ini, Han Seon-on merasa bahagia karena sahabatnya sudah memercayai dirinya. Keajaiban ini terjadi kepada dua orang yang bersahabat.